Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini aku mau ngasih tahu sebuah update-an di WhatsApp yang dimana di update WhatsApp yang terbaru ini dia bisa pakai fingerprint sebagai kunci bawaan dari WhatsApp itu sendiri Oke pertama kita update dulu WhatsAppnya cari aja WhatsApp di Playstore Nah kalau udah update dia enggak ada tulisan update lagi langsung buka aja Hai nah kalau udah dibuka disini di titik tiga ini kita piste telan terus pilih akun pilih privasi nah disini di paling bawah dia bakal ada pilihan kunci sidik jari dan ini di nonaktifkan kalau mau ngeaktifin tinggal geser aja konfirmasi sidik jari tentu aja sidik jarinya nah disini kalau udah diaktifin kamu bisa milih satu menit setelah wanya ketutup dia bakal ke lock sendiri gitu ke kunci sendiri kalau misalnya segera dia bakal ngunci otomatis setelah kita tutup WhatsAppnya misalnya kayak gini misalnya aku pilih segera ya terus aku home terus buka WhatsAppnya dia bakal minta sidik jari Nah kalau kita tempelin jari kita ke fingerprintnya langsung bisa kebuka kalau misalnya kamu rasa itu terlalu cepat kalau kita butuh WhatsAppnya kan repot tuh harus bolak-balik fingerprint-fingerprint terus ubah aja ininya jadi satu menit misalnya atau 30 menit biasanya sih aku satu menit jadinya kalau pas buka WhatsApp dia nggak langsung ngunci gitu tapi kalau misalnya kamu mau langsung ngunci ya bisa aja kalau misalnya WhatsApp kamu nggak ingin dibuka sama siapapun ingin cari aman gitu ditutup ya terus buka WhatsAppnya nah ini dia langsung minta sidik jari langsung cepat tuh bisa kan mungkin segitu aja tutorial dari aku kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe juga channel ini agar aku bisa kasih terus tutorial yang sedikit nggak perfaat untuk kamu dan keluarga kamu dan akhir kata dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati